Intro Halo ayah bunda, ketemu lagi dengan saya Nyimas Dianda Wulansari Berikut tips dari saya bagaimana menjadi individu cerdas digital bagi anak-anak kita Yang pertama adalah berikan imun kepada anak-anak kita Imunnya seperti apa? Pendidikan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing Yang berikutnya adalah informasikan kepada anak-anak kita tentang kesehatan reproduksi, seks dan seksualitas sejak usia dini Yang kedua apa yang harus kita lakukan adalah praktek pola pengasuhan positif Jaga attitude, jaga sikap, berlakulah seperti kita ingin diperlakukan Yang berikutnya respectful, hargai anak-anak kita dan bangun komunikasi positif di dalam keluarga Ya bicara secara terbuka, bicara yang tenang, bicara yang lembut Dan bantu anak-anak kita untuk mengisi jiwa-jiwanya Dan tidak sibuk dengan gawaynya Kemudian apa yang harus dilakukan? Jaga keamanan dan keselamatan anak-anak kita serta pribadi kita Dengan apa? Menghadirkan parental control di gawaynya, di handphonenya, di smartphone-nya Kemudian apa? Beri aturan pakai atau komitmen atau kesepakatan di dalam keluarga Untuk apa? Untuk semua anggota keluarga Bukan hanya buat anaknya, tapi seluruh anggota keluarga Kasih apresiasi jika seseorang atau anggota keluarga menahan diri Dan kasih konsekuensi Jika apa? Jika ada yang melanggar Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ikuti dan bertemanlah dengan anak-anak kita di media sosial Ingat orang tua harus hargai yang namanya privasi online mereka Dan bantu anak kita supaya apa? Supaya memiliki rekam jejak digital yang positif Dan ingat orang tua bisa berjelajah dan bermain bersama anak-anaknya Dengan media komunikasi yang baru Dan tentunya belajarlah bersama anak-anak Anda di rumah Dan ingat menjadi individu cerdas digital Harus paham yang namanya undang-undang ITE Jadi individu sadar hukum itu penting sekali Dan yang paling penting orang tua menjadi panutan Menjadi teladan di media digital Dengan apa? Dengan diet media sosial Tahu apa yang boleh di-share dan tidak boleh di-share Kemudian tahu apa yang kita menjadi hambatan kita Kalau kita terlalu terbuka di media sosial Dan yang paling penting orang tua bisa berkreasi di media sosial Bantu anak-anak kita punya kreasi atau Atau kegiatan yang positif di media sosial Demikian ayah bunda yang bisa saya informasikan Selamat berkarya untuk putra putri kita tercinta Salam cerdas dan mencerdaskan Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya